Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pebirsai di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada kami siang melakukan eksekusi terhadap barang Doni Salmanan terpidada kasus investasi kuotek yang difonis hukuman 8 tahun penjara. Sejumlah barang berupa 6 unit mobil mewah, 6 unit motor mewah, dan uang tunai 7,5 miliar rupiah dan 1.300 dolar AS dirampas negara untuk pemasukan negara. Setelah putusan PK terpidana Doni Salmanan ditolak Mahkamah Agung, kami siang Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan eksekusi terhadap barang bukti milik terpidana Doni Salmanan yang terjerat kasus investasi kuotek. Saat ini Doni Salmanan difonis hukuman 8 tahun penjara. Eksekusi ini sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung akan melakukan eksekusi barang bukti milik terpidana Doni Salmanan dan dirampas oleh negara untuk dilakukan lelang. Adapun barang bukti yang dirampas berupa 6 unit mobil mewah, 6 unit motor roda 2 mewah, uang tunai 7,5 miliar rupiah dan 1.300 dolar Amerika Serikat. Diberitakan sebelumnya, Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan melanggar Pasal 45A Ayat 1 Junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang difonis 4 tahun penjara. Terpidana Doni Salmanan mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi dan hukumannya diperberat dengan 8 tahun penjara. Serta barang bukti semua disita negara. Kemudian, Doni mengajukan PK dan ditolak Hakim Agung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas eksekusi harta terpidana Doni Salmanan, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Doni Haryodo Setiawan, Kepala Kejari Kabupaten Bandung. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mbak Ana. Oke, Pak Doni, kami ingin tahu seluruh harta yang disita ini apakah kemudian akan basuk ke pembasukan negara atau ada juga tuntutan dari masyarakat yang menginginkan hartanya dikembalikan? Ya, memang dari awal penanganan perkara ini ada tuntutan dari penggibat korban supaya itu dikembalikan kepada para korban. tetapi kemudian putusan pengadilan sejak tahap banding di pengadilan tinggi hingga kasasi dan kemudian dikuatkan oleh putusan PK kemarin menyatakan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara Doni Salmanan ini dinyatakan gerampas ke negara dan dengan demikian jaksa selaku eksekutor akan melaksanakan eksekusi dengan cara menyetorkan uang tunai ke kas negara dan kemudian melelang barang-barang yang lain seperti kendaraan-kendaraan mewah tanah dan bangunan yang hasilnya sepenuhnya akan disetorkan ke kas negara. Demikian, Mbak. Oke. Pak, boleh dirincikan apa saja yang kemudian disita oleh Kejari untuk nantinya dilelang untuk nanti hasilnya ini akan diserahkan kembali ke negara, Pak? Ya, untuk yang sudah kita cita itu kemarin uang sebesar 7,5 miliar lebih itu sudah kita setorkan ke kas negara mengenai ke rekening PNBP Penterima Negara Bukan Pajak Pada Kejaksaan di Kabupaten Bandung kemudian juga uang tunai dolar Amerika Serikat jumlahnya sekitar 1.300 itu juga sudah kita setorkan kemudian untuk kendaraan mobil-mobil mewah ada sekitar 5 unit kemudian kendaraan roda 2-nya ada sekitar 9 unit lebih dan bangunan rumah dan bidang tanah itu ada 2 1 lokasi di Kota Baru Pahriangan dan 1 lagi di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Barat seluruh aset ini nanti akan dilelang akan dilakukan penilaian oleh apresol kemudian dilelang oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan yang ada di Jakarta dan hasilnya juga akan disetorkan ke kas negara melalui rekening PNBP Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Pak Doni kami konfirmasi sekali lagi artinya tuntutan dari para korban Doni Salmanan ini tidak akan mendapatkan harta mereka dikembalikan artinya ini sebuah putusan sudah ingkrah masuk ke penerimaan negara ya sudah ingkrah jadi begini masalah penyitaan barang bukti ini kan berasal dari barang sitaan barang sitaan ini diatur di dalam pasal 1 ayat 16 angka 16 pasal 39 pasal 44 45 46 kuhab disana memang diatur bahwa terhadap hasil kejahatan yang hasil sesuatu barang diperoleh dari hasil kejahatan atau saran untuk kejahatan itu tidak dikembalikan dan karena tidak dikembalikan putusan dari pengadilan itu nanti bisa dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara nah dalam perkara ini kenyataan dirampas untuk negara seperti itu bagaimana dengan masyarakat atau korban yang mengalami kerugian terkait dengan hal ini pak ya begini dalam satu perkara pidana itu tentu ketika kita berbicara keadilan itu keadilan bukan hanya keadilan untuk korban ada keadilan untuk negara keadilan untuk masyarakat keadilan untuk korban dan keadilan untuk pelaku nah penilaian karena ini harus komprehensif menjangkau semuanya ketika kemudian negara menyatakan itu dirampas negara tentu ada tujuannya tujuan kenapa itu dirampas negara tentu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa hati-hati dalam berinvestasi kalau investasinya bodong inilah nanti bisa kehilangan uang nah itu itu keadilan untuk negaranya menjadi efek jerah bagi pelaku dan kepada masyarakat lain supaya tidak lagi ikut-ikutan kegiatan yang seperti ini kemudian keadilan untuk tadi negara untuk masyarakat masyarakat supaya jangan ikut-ikutan investasi yang seperti ini kalau mau investasi carilah investasi yang jelas cek dulu apakah ada izinnya di OJK kemudian apakah keuntungan yang dijanjikan itu melebihi kewajaran atau tidak kalau sudah tidak wajar tentu patut kita curigai sudah tidak ada izinnya ilegal hal-hal yang ilegal ini tentu pasti akan merugikan masyarakat masyarakat akan jadi korban nah baru setelah itu nanti keadilan untuk korbannya keadilan untuk terdawanya jadi banyak sekali aspek yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika akan memutuskan suatu perkara dan untuk keadilan korban ini belum berakhir kalau memang mereka ingin masih mendapatkan hak ya masih ada jalur hukum yang lain mereka bisa mengajukan gugatan hukum perdata memang tapi kalau dari sisi hukum pidana ini sudah selesai perkara ini dengan melakukannya eksekusi terhadap orang dan barang buktinya demikian oke Pak tentunya akan dilakukan proses appraisal kemudian untuk pelelangannya sendiri dan penyitaan apakah memang sudah semua selesai dilakukan atau nanti masih ada barang-barang ataupun kan kalau kita lihat dari daftarnya saja ada uang cash uang dolar begitu rupiah dolar hingga rumah dan mobil serta motor Pak itu sudah selesai semuanya kah? ya kalau untuk uang sudah kita setorkan langsung tapi untuk barang-barang itu akan lebih dulu dilakukan appraisal nanti oleh lembaga pendilai yang berkompeten nanti hasilnya itulah akan menjadi harga limit harga dasar dari lelang nanti lelang akan dilaksanakan oleh badan pemulihan aset bekerjasama dengan KPKNL kantor lelang negara baru nanti kalau memang laku hasilnya disetorkan kekas negara melalui pening PNBP Kejaksana Negeri Kabupaten Bandung baik Pak Doni terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang semoga ini juga jadi perhatian masyarakat kalau mau investasi harus ke investasi yang terpercaya ya terima kasih Pak Doni selamat siang terima kasih Mbak Ana